Pedang kayu cendana diceritakan oleh Gankah Haji Lit 8. Dengan meraung gusar mendadak Toh Bing Sikmo menjejak kaki menerjang ke atas, setelah terluka dia tidak berani bertempur lebih lama lagi, secepat angin tubuhnya meluncur keluar dari Ceng Hun Kok. Sembari mengayun langkah sempat juga dia menoleh, bola matanya yang tidak terlindung perban tampak memancarkan sinar kebencian dan dendam. Lari kemana, mengudak. Hardik. HW Ikong. Sini. Sudah. Siap. Dia. Beluk tapi suara jatuh gede bukan membuat HW Ikong Sini mengeram gerakannya seketika, begitu dia menoleh tersirap darah HW Ikong Sini, dilihatnya Tio Suat I sudah terkapar di lumpur becek, Tok Liyong Sian Li berseru kaget, buru-buru mereka memapah Tio Suat I tanpa menghiraukan Toh Bing Sikmo pula. Wajah Tio Suat I tampak merah, sebelah kiri kotor kena lumpur, matanya terpejam, badannya terasa panas. HW Ikong Sini saling pandang sekejap dengan Tok Liyong Sian Li, mereka tidak habis mengerti apa yang terjadi pada gadis belia ini. Lekas Tok Liyong Sian Li botong Tio Suat I terus memberi tanda kepada HW Ikong Sini, hayo pergi, lalu dia mendahului lari keluar Cheng Hun Kok, menempuh arah yang berlawanan dari Toh Bing Sikmo. HW Ikong Sini mengintil di belakangnya dengan perasaan hambar dan bingung, lekas sekali mereka telah pergi jauh dan tidak kelihatan pula. Cek Hun Kok kembali tenang dan sepi, namun suasana tetap rawan dan mengerikan, dua mayat kuda dengan ceceran darah yang memualkan. Sejak peristiwa ini, Toh Bing Sikmo yang pernah menggetarkan di kalangan Cheng Hou dan mengganas di Cheng Hun Kok tidak pernah muncul dan ditemukan jejaknya lagi. Dalam sebuah bilik yang sederhana, HW Ikong Sini dan Tok Liyong Sian Li tengah berdiri di depan ranjang, mereka mengawasi. Tio Suat In yang rebah tidak sadarkan diri dengan bingung dan resah, badan Tio Suat In panas dingin, pingsan lagi. Tapi di samping mereka berdiri seorang laki-laki tua berusia hampir 60, sambil membungkuk laki-laki ini sedang memeriksa Nadi Tio Suat In, dengan teliti dia memeriksa Matla, Tio Suat In pula. Rambut dan jenggot laki-laki ini sudah beruban, jenggotnya panjang menyentuh dada, dia bukan lain adalah suami Tok Liyong Sian Li, Ihyap, Tabit Pendekar, Siang Koanmu yang terkenal di kalangan Kangou. Pelan-pelan Siang Koanmu masukkan tangan Tio Suat In ke dalam kemul, sambil menegakkan badan dia mengawasi HW Ikong Sini dan Tok Liyong Sian Li istrinya lalu menghela nafas, katanya, dalam keadaan sedih dan haru dia terlalu banyak mengerahkan tenaga sehingga hawa murninya ludes, dalam kondisi lemah itu dia terserang demam lagi, keadaannya memang cukup prihatin, tapi tidak perlu dibuat khawatir, Namun untuk menyembuhkan penyakitnya harus makan waktu panjang, malah HW Ikong Sini bingung, tanyanya, malah bagaimana, apakah ada persoalan pelik HW Ikong Sini dipandangnya lekat-lekat baru Siang Koanmu berkata, Setelah pasien berada di tanganku, apalagi jarang ada tabib lain yang bisa mengungkuli diriku di kalangan Kang Ong, percayalah dia akan segar, bugar dalam waktu sebulan, setelah menghela nafas, Siang Koanmu berkata pula, Maksudku tadialah, untuk menyembuhkan suatin, sekarang aku masih memerlukan dua jenis obat yang lebih penting tapi tidak jadi soal, tiba saatnya aku akan pergi mencarinya, Mendengar penjelasan Siang Koanmu, HW Ikong Sini mengiakan sambil manggut-manggut, tiba-tiba dari luar tampak berlari masuk seorang gadis berusia enam belasan, Begitu melihat Tok Liyong Sianli segera dia berteriak riang, Ma, kau sudah pulang, aku minta ikut kau larang beberapa hari ini, sambil merengek dia menubruk ke dalam pelukan ibunya Tok Liyong Sianli, Tiba-tiba dia melihat Tio Suat In yang rebah di kemul di ranjang serta HW Ikong Sini di samping ibunya, Sesaat dia mengawasi bingung bergantian lalu bertanya kepada ibunya, Ma, bukankah ini Cie Cie Suat In? Kenapa dia Tok Liyong Sianli menghela mendadak jatuh sakit? Tanda petik Napas Katanya Cici Suat In? Belum habis Tok Liyong Sianli bicara, putrinya sudah menyela, Cici Suat In sakit, biar aku mengobatinya, lalu dia mendekati ranjang. Lekas Tok Liyong Sianli menariknya, katanya, jangan sembrono, anak Ceng, memangnya kau mampu menyembuhkan apa? Hayo beri hormat kepada supek, sekilas siang keanceng melirik ibunya, dengan cemberut perlahan-lahan dia berputar. Tar menghadap Hwi Kong Sianli yang tengah mengawasinya dengan tersenyum simpul, segera dia berlutut dan menyembah, serunya, kepada supek terimalah sebah sujud Ceng Ji, ah jangan, tidak usah menyembah, ujar Hwi Kong Sianli sambil memapah siang keanceng bangun. Sejenak dia menatap siang keanceng lalu berkata, Ceng Ji, dua tahun lebih aku tidak melihatmu, kinikah sudah besar, malah lebih cakep dan cantik lagi, aku jadi pangling kepadamu. Siang keanceng tertunduk malu sambil menggoyang pundak rengetnya, ayo men, supek kenapa kau juga menggodaku? Dengan tertawa siang kean bu bangun dari pinggir ranjang, katanya, mari kita duduk di luar, biar yang sakit istirahat, aku akan meracik obat, terpaksa Tio Suat Im merawat penyakitnya di rumah siang kean bu. Di bawah pengopatan siang kean bu yang ahli, dibantu oleh Hwi Kong Sini dan Tok Liyong Sianli yang selalu menjaga dan merawatnya, demikian pula siang keanceng yang selalu menghiburnya dengan cerita dan bernyanyi, lambat laun penyakit Tio Suat Im ada kemajuan. Setengah bulan kemudian, Tio Suat Im masih merasa lemah tak punya tenaga, sukar mengerahkan hawa murni untuk samadhi, tapi dia sudah mampu duduk dan beberapa langkah, seminggu lagi keadaannya sudah seperti orang biasa. Cepat sekali sebulan telah berselang tanpa terasa. Hari itu mendadak siang kean bu berkata, hampir tiba saatnya Suat Im harus ganti obat, hari ini juga aku akan berangkat mencari beberapa jenis obat yang tiada persediaan lagi padaku. Sebelum aku pulang, Suat Im tetap minum obat yang kuracik itu, setelah aku pulang dan membuat racikan baru, tanggung dalam jangka sepuluh hari kesehatannya sudah akan pulih seperti sedia kalah, lalu dia berpaling kepada Tio Suat Im, tetap pada nasihatku semula, jangan terlalu sedih, penyakitmu timbul karena kau tidak bisa mengekang emosi. Ingat carilah kerja ringan yang membangkitkan semangat dan meriangkan hati oh, ya, dua hari lagi mungkin kau akan merasa lebih segar, mungkin sudah bisa latihan samadhi. Sisa hawa dingin yang masih bersemayang dalam tubuhmu bisa kau usir keluar, tapi kau harus ingat, jangan gegabah dan mencoba secara serampangan, kau harus maklum, hawa murnimu memang sudah ludes, sebulan lebih kau tidak pernah samadhi, Bila dipaksakan salah-salah bisa fatal akibatnya, bukan saja kau tidak berhasil mengusir hawa dingin itu, malah tenaga yang sudah pulih sedikit itu bisa buyar dan mendatangkan kesukaran lagi. Dengan pandangan haru dan terima kasih Tio Suat Im menatap kepada siang koan bu, tabib yang welas asih, dan penuh kasih sayang ini, dia hanya menganggu kepala, siang koan bu segera keluar terus berangkat. Siang koan bu menjelajah pegunungan, di mana di akhirah ada obat, ke situ dia mencari, dengan ketelitian dan ketekunannya dia mencari bahan-bahan obat yang diperlukan sudah tentu sekalian dia pun memetik daun-daun obat-obatan yang kebetulan ditemukan. Lekas sekali beberapa hari telah berselang. Hari itu siang koan bu memasuki sebuah lembah di pegucungan Cheng Qing San, di tengah malam yang dingin baru dia berhasil menemukan bahan-bahan obat yang diperlukan, jadi bahan-bahan obat yang diperlukan sudah lengkap seluruhnya, dengan rasa senang segera dia berlompatan sambil lari mengembangkan ginkang mau meninggalkan lembah dingin itu pulang ke rumah. Tiba-tiba gelap tawa seram berkumandang dari atas jurang dan mengalun di tengah malam gelap ini bergema di dalam lembah, kontan siang koan bu menghentikan langkah sambil bersuara heran. Karena ketarik, dan ingin tahu apa yang terjadi, segera dia putar haluan, melesat terbang ke arah datangnya suara. Tawa aneh itu masih berkumandang dari atas jurang. Di kalas yang koan bu mencapai suatu ketinggian, dan hingga di atas batu cadas yang menonjol, begitu dia mendongak, kebetulan dilihatnya sesosok bayangan orang jungkir balik melayang jatuh dari atas. Sebagai tabit tugasnya mendong jiwa orang, dalam keadaan gawat ini siang koan bu tidak pikir panjang lagi, tanpa peduli siapa yang jatuh segera dia sambar bayangan jatuh itu terus di bawah lompat jauh beberapa kali lenyar di bawah sana. Tanpa sengaja tabit pendekar siang koan bu telah mendong jiwa pakiong ye au leong yang nekat menerjunkan diri ke dalam jurang karena terancam oleh tok ni kau hun ni pinji yang kejam dan telengas itu. Mungkin ajal pakiong ye au leong memang belum saatnya, setelah disiksa sedemikian rupa dan dekat ingin bunuh diri terjun ke jurang, secara kebetulan dia justru ditolong oleh siang koan bu. Setelah membawa lari pakiong ye au leong cukup jauh, di bawah sebuah pohon dia berhenti serta menurunkan pakiong ye au leong yang kurus tinggal kulit membungkus tulang. Maklum setelah disiksa sedemikian rupa keadaannya memang amat mengenaskan, dia masih pingsan bawa pek amis yang memualkan merangsang hidung siang koan bu. Keadaan orang yang ditolongnya ini memang teramat menyedihkan, sesaat lamanya siang koan bu menjublak kaget di tempatnya. Rambut pakiong ye au leong terurai panjang, kusut masai, kulit mukanya membesi hijau, tulang dipundak sebelah kiri menongol keluar, luka-lukanya mumur, pakaiannya dekil dan sobek tak karuan, berlepotan darah, Sepuluh jarinya melepuh besar berwarna biru, darah masih meleleh dari mulutnya, metenya cekung, bibirnya pecah-pecah kering, keadaannya mirip mayat hidup, siapapun tidak tega melihat keadaannya. Bau yang kurang sedap merangsang hidung siang koan bu dari badan pakiong ye au leong. Cinta kasih kepada sesamanya adalah sifat manusia, apalagi siang koan bu sebagai tabit pendekar yang sudah memperoleh nama harum di kalangan kangau. Lekas dia memeriksa keadaan pakiong ye au leong, luka-luka di sepuluh jarinya, luka-luka dipundak dengan tulangnya yang parah, denyut nadinya yang sudah teramat lemah, Seperti jantungnya akan berhenti berdetak sewaktu-waktu. Siang koan bu yakin bahwa orang yang tidak dikenalnya dengan keadaan tubuh yang mengenaskan ini pasti mengalami siksaan yang luar biasa, malah kehilangan darah terlalu banyak sehingga keadaannya teramat lemah. Bertaut alis siang koan bu, beberapa kali dia menghela nafas sambil geleng-geleng mengingat nasib orang yang tersiksa sesadis. Ini, tak pernah terbayang dalam ingatannya bahwa di dunia ini ada juga manusia sekejam dan setelengas ini, menyiksanya begini rupa. Maka dia berkeputusan untuk menolong orang asing ini, malah dia sudah berjanji, untuk mencurahkan segenap kemahirannya, dengan tekun merawat dan mengobati sampai sembuh. Dari kantongnya dia keluarkan botol obat lalu menjejalkan dua butir kuigoan siatan ke mulut pakiong ye au leong. Dengan hati-hati dia membopong pakiong ye au leong yang pingsan terus dibawa pulang. Layap-layap pakiong ye au leong mulai sadar, pelan-pelan setelah agak lama kemudian dia membuka pelupuk matanya. Samar-samar tampak olehnya sinar rembulan menyorot masuk dari jendela, didapatinya dirinya rebah di atas ranjang lempuk di dalam kamar sederhana yang bersih, rasanya nyaman dan nikmat. Pakiong ye au leong merasa dirinya dalam impian, maka dia menggumam, dimanakah aku ini, tidak mirip di akhirat, tiba-tiba dia mendengar cekikik tawa geli yang lirih tapi merdu. Lekas pakiong ye au leong berpaling, matanya yang masih redup dan samar-simar terbuka lebar, tampak di ambang pintu berdiri seorang gadis belia berusia enam belasan, berwajah bundar telur, tubuh nan semampai dengan gaun panjang serta baju sari menjuntai pula. Pakiong ye au leong, cantiknya seperti didadari, gadis ayu ini sedang mengawasi dirinya dengan senyumnya yang manis. Gadis ini bukan lain adalah putri tunggal siang kean bu dengan tok leong siang lia itu siang keanceng begitu sorot matanya bentrok dengan pandangan pakiong ye te u leong, Lekas dia melengos dengan wajah merah malu, maklum dadis pinggitan yang belum pernah keluar rumah, jarang bergaul lagi, lekas ia berlari keluar. Pakiong ye au leong makin bingung dan heran, batinnya, jelas di sini bukan akhirat, lalu tempat apa tengah berpikir, tiba-tiba terasa luka-luka di tubuhnya sudah dibalut dan diobati, rasa sakit telah lenyap dengan haru hatinya berteriak. Apakah aku belum mati, dia merontah hendak bangun, tapi sendi-sendi tulangnya terasa lindu seperti ditusuk jarum, badan pun lulai tak bertenaga, dia mendapatkan rambutnya yang tersisirat di wajahnya tercuci bersih, pakaiannya pun telah diganti, maka dia yakin bahwa dirinya telah ditolong orang. Pakiong ye au leong bingung, tak tahu apakah perasaannya sekarang senang atau berduka. Hambar atau rawan? Pendekata dia sudah yakin bahwa dirinya masih hidup, suatu ketika kelak dia masih mampu mencari toh bing sikmu untuk menuntut balas, demikian pula membalas siksaan tok ni kau hun ni ping ji, bukan melulu untuk dirinya, juga menuntut bagi perempuan tidak berdosa yang ajal karena berusaha menolong dirinya. Tiba-tiba di luar didengarnya langkah mendatangi, maka masuklah tabib pendekar siang kean bu sambil tersenyum ramah begitu siang kean bu tiba di pinggir ranjang, sebelum orang bersuara pakiong ye au leong sudah berusaha bangkit dan berkata, Tiampu ini tentu orang yang telah menolong jiwa pakiong ye au leong, budi pertolongan tiampu atas pertolongan kali ini, aku, sebelum pakiong ye au leong berkata habis siang kean bu sudah menekan pakiong tidur lagi, sebelah tangannya digoyang mencegah dia banyak bicara. Katanya, tak usah rikuh atau sungkan, kondisi badan bu teramat lemah, kau harus banyak istirahat cukup lama, pakiong ye au leong ditekan tidur pula, mendengar perkataan orang, mulut yang sudah terbuka urung bicara, tak tahu bagaimana dia harus mengaturkan terima kasih. Dengan tertawa siang kean bu berkata, kalau dibicarakan mungkin kau bukan terhitung orang luar, waktu aku menukar pakaianmu tadi, kutemukan ruyung lemah singa emas senjata tunggalmu itu, kukira kau punya hubungan erat dengan biaung hu suseng, pakiong ye au leong manggut dua, katanya. Betul beliau adalah guru ampu yang berbudiluhur. Nah, betul dugaanku, jadi kau bukan orang luar lagi. Saat aku memanggilmu hiantit saja. Aku bernama siang kean bu, waktu mudaku meski tidak kental hubunganku dengan gurumu, tapi gurumu pernah memberi bantuan berharga sehingga aku berhasil menyempurnakan diri, entah bagaimana keadaannya sekarang pakiong ye au leong menghela nafas, lalu katanya, sayang beliau sudah meninggal setahun yang lalu, siang kean bu melengat, akhirnya menghela nafas panjang. Tiga puluh tahun yang lampau, waktu itu siang kean bu masih bujangan dan baru saja terjun di bulim, belum ada setahun dia sudah mendapat nama dan diagulkan para pengagumnya, masih muda mendapat kedudukan terhormat. Adalah jama kalau siang kean bu menjadi tinggi hati. Dalam suatu pertemuan dengan kaum persilatan, mereka membicarakan Biao Housuseng, tokoh lihai yang mendapat julukan jago nomor satu di seluruh bulim masa itu, sudah tentu siang kean bu kurang senang bahwa seseorang lebih tinggi, lebih besar namanya dari dirinya, sejak hati itu diam-diam dia berupaya untuk menjajal kepandayan Biao Housuseng siapa lebih hunggul di antara mereka. Maka kemana-mana dia pergi mencari jejak Biao Housuseng, karena usahanya tidak berhasil dan menyiarkan dekat hatinya di hadapan umum, bahwa dia ingin bertanding melawan Biao Housuseng. Malah dia menentukan waktu dan tempatnya. Sudah tentu aksinya menimbulkan kegemparan di bulim, kaum persilatan dari aliran putih atau golongan hitam sama memperbincangkan berita besar ini, orang banyak ingin tahu dan menyaksikan pertandingan besar dari dua jago pendekar yang sama-sama mempunyai reputasi baik dan besar di kalangan persilatan, yang ditentukan tabib pendekar siang kean bu telah tiba. Eh atas betapa banyak pendekar, orang-orang gagah dan gembong-gembong penjahat yang ternama datang ke kota Pak Hia. Waktu yang ditentukan adalah tanggal 9 bulan 9. Malam menjelang hari raya Cong, yang mereka akan bertanding di Koh Siokbok di darah pintu barat kota Pak Hia. Siapa tidak ingin menyaksikan dua-dua hari mau yang ngerkepandayan tinggi. Seorang adalah tabib pendekar siang kean bu yang belum genap setahun menggetar dunia persilatan, lawannya adalah Biyong Ho Suseng yang diakui sebagai jago nomor satu di seluruh jagat oleh selapisan kaum persilatan. Tanggal 9 bulan 9 malam, bulan sabit di atas largit menerangi Koh Siokbok sepuluh li di luar pintu barat kota Pak Hia, letaknya di ujuuk hutan bambu yang rimbun dan rungkut. Di tengah Koh Siokbok terdapat sebidang tanah lapang seluas tiga puluhan tombak, di mana penuh sesak manusia yang berjubal, jumlahnya ada ratusan orang. Mereka adalah kaum persilatan yang ingin menyaksikan pertandingan, suasana masih ribut oleh pembicaraan ramai dari hadirin yang masing-masing menjagoi orang yang diagulkan, tidak sedikit pula yang bertaruh dari nilai kecil sampai jumlah yang laksa antel banyaknya. Tapi tunggu-punya tunggu, tidak terasa hari sudah menjelang kentongan kedua, bukan saja biyaung hausah seng tidak muncul, malahan tabit pendekar siang keanmu yang menyiarkan berita tentang pertandingan ini pun tidak kelihatan bayangannya. Di tengah keributan orang banyak seng waktu terus berlalu, hadirin jadi menebak-nebak apa yang bakal terjadi, bulan sabit sudah semakin doyong ke barat kentongan ketiga sudah jelang. Sekonyong-konyong sesosok bayangan orang melesat terbang dengan kecepatan luar biasa, hanya sekejap bayangan itu sudah meluncur ke atas kotiokboh, kecepatan geraknya dan gayanya yang gemulai indah mengejutkan seluruh hadirin, dengan pandangan mendelong mereka mengawasi pendatang ini. Yang berdiri di tengah gelanggang adalah seorap pemuda berusia 20 tahunan, berwajah tampan, gagah, berpakaian ringkas, kancing putih berderet di depan dada, itulah pakaian yang peranti dibikin khusus bagi kaum pesilat, pemuda tampan ini. Menggendong pedang lima kaki di punggungnya, gerak-geriknya begitu menarik sehingga perhatian seluruh hadirin ditujukan kepadanya, suara ribut sirap seketika. Yang datang ini bukan lain adalah siang keanbu. Pandangannya yang jumawa menyapu pandang ke seluruh hadirin, dengan senyum lebar menghias wajahnya, segera dia merangkap kedua tangan menjurah keempat penjuru, dengan suaranya yang lantang berbicara, Caihe, aku yang rendah, siang keanbu, entah apa kemampuanku, sehingga cuon-cuon sekalian sudi datang dari tempat jauh, Biarlah setelah pertandingan nanti usai, akan ku haturkan banyak terima kasih ku akan kehadiran cuon-cuon, nada bicaranya terasa sombong, sikapnya juga jumawa, tidak sedikit yang menggeleng sambil menghela nafas. Habis bicara siang keanbu membusung dada, sorot matanya semakin cemerlang, katanya lantang sambil berputar tubuh, kentongan ketiga sudah tiba, Biaohu Suseng yang ku tantang kemari seharusnya sudah datang, jikalau dia sudah berada di antara hadirin, silahkan keluar memberi petunjuk, supaya hadirin tidak terlalu lama menunggu, tapi ratusan hadirin tiada satupun yang bergerak, tiada yang bersuara, suasana menjadi hening siang keanbu, menyapu hadirin pula dengan sorot tajam, ditunggu beberapa kejap tetap tiada sambutan, apa boleh buat, di bawah tontonan orang banyak terpaksa siang keanbu mundur ke samping, bulan sabit sudah semakin doyong ke barat, hadirin mulai bisik-bisik lagi, kentongan ketiga sudah lewat, siang keanbu yang menyingkir ke pinggir makin tidak enak perasaannya, pikirnya, mungkinkah dia tidak mendengar atau menerima tantanganku yang ku sebar luaskan di kalangan kangau? Ah tidak mungkin, sejak bulan 4 sampai sekarang ada 5 bulan lamanya, setiap kaum persilatan yang berkecimpung di kalangan kangau, tiada yang tidak tahu akan tantanganku kepada Biao Ho Suseng, mana mungkin dia tidak tahu menahu tentang tantangan dualku itu. Kalau dia mendengar, sebagai jagotop yang disanjung puji, pesilat nomor 1 di jagad ini, apapun yang terjadi, mana berani dia mengabaikan tantanganku dan tidak berani muncul di depan umum. Begitulah batin siang keanbu dengan lamunannya, hadirin masih bisik-bisik, suasana seketika ribut, yang bertabdiat kasar malah ada yang mengumpat caci, namun tidak sedikit pula yang diam-diam tinggal pergi. Kentongan keempat, bagi mereka yang tidak punya kerja dan tertarik akan pertandingan masih menunggu dengan penuh harapan, padahal yang berlalu sudah setengah lebih. Hadirin Tau Biao Ho Suseng bukan orang yang takut menghadapi persoalan, dalam keadaan seperti ini, siapapun meski menyadari kufu sendiri bukan tandingan siang keanbu juga pasti berani mempertaruhkan jiwa raga menempur siang keanbu, apalagi Biao Ho Suseng yang diagulkan sebagai jago nomor satu di seluruh bulim. Hembusan angin malam nandingin menggontai hutan-hutan bambu sehingga mengeluarkan suara lirikan yang mengerikan, hadirin kedinginan dan mengkirik juga oleh suasana yang seram ini. Kalau hadirin masih ada yang sabar menunggu, adalah tabib pendekar siang keanbu tidak betah lagi, dia tahu bahwa Biao Ho Suseng memperoleh julukan setinggi itu tentu memiliki kepandayan yang sejati. Kalau kenyataannya memang demikian, tidak mungkin diajari menghadapi dirinya, lalu kenapa dia tidak memenuhi tantanganku? Pasti dia meremahkan diriku, dia tidak mau datang karena BLA menghina dan mengecilkan arti tantanganku. Entah dari mana datangnya pikiran tidak sehat itu, yang jelas hati siang keanbu sudah mulai dirundung pikiran yang kacau. Akhirnya dengan gusar dia membanting kaki tiba-tiba dia berkelebat melompat ke tengah Arna pula serunya lantang sambil langkat kepalanya, Biao Ho Suseng tidak mau datang memenuhi tantanganku, mungkin karena kungfuku masih terlalu rendah, maka dia tak sudi memberi petunjuk kepada aku. Maaf kepada hadirin bahwa kedatangan kalian sia-sia, maka sudilah menerima maafku ini, lalu dia menjurah keempat penjuru, habis itu dia membusung dada pula, serunya, tapi mohon bantuan hadirin supaya menyampaikan kepada Biao Ho Suseng bila ketemu, katakan kepadanya sejak hari ini sebelum aku berdua dengan dia menentukan siapa hidup siapa mati dengan dia, aku bersumpah tak akan bercokol di bumi ini, kata-katanya tandas dan tegas, agaknya tekatnya sudah teguh, habis bicara segera dia meninggalkan tempat itu. Di antara hadirin yang ikut kecewa dan siap-siap pergi, tiba-tiba seseorang menghela nafas panjang, sekejap tampak sinar matanya memancar, tapi lekas sekali sudah sirna tak berbekas, sekali berkelebat tahu-tahu dia sudah melompat ke samping siang keanbu, sambil menjurah dia menyapa kepada siang keanbu. Siang kean siap-siap sudah lama lohan mendengarku pemulihae dan jiwamu yang pendekar, hari ini sudah kubeuktikan sendiri. Bahwakah sudah berada di sini, maka lohan yang tidak berguna ini ingin mohon petunjukmu sejurus setelah hadirin pergi seluruhnya, entah siap-siap pendekat muda, sudi memberi petunjuk kepada lohan, aku orang tua, siang keanbu serba salah, tapi sikap dan keel orang tua di hadapannya ini begini tulus dan sungguh-sungguh, dia jadi bimbang dan ragu-ragu, sekilas dia melirik orang tua ini. Orang tua itu tidak sungkan lagi katanya lagi, siau hiap tidak usah bimbang aku sudah tua, kaki tanganku sudah tidak selincah masa muda dulu, tapi aku masih mampu berkelahi. Nah, sambutlah pukulanku, tiba-tiba kedua tangan melintang di depan dada, tangan kanan berputar satu lingkar, tangan kiri menyodok keluar dari tengah menepuk dada siang keanbu. Gayanya aneh, serangannya lucu, hakikatnya bukan serangan seorang pesilat yang mahir kungfu. Namun telapak tangan yang disodok maju perlahan ternyata mengandung tenaga berat dan besar. Masih ada belasan orang yang ketinggalan, jadi urung meninggalkan tempat itu, mereka membatalkan niat semula mau pergi, dari kejauhan mereka menonton dengan keheranan siang keanbu berpikir, kakek ketua ini kenapa tidak tahu aturan sembelari berpikir sudah timbun niatnya hendak balas menyerang, tapi suatu pikiran lain berkelebat dalam benaknya, kalau siang keanbu menanggapi tantanganmu, menangpun aku tetap malu, lebih celaka lagi kaum persilatan akan mencertawakan diriku, dikatakan aku hanya berani menganiaya seorang kakek belaka, karena itu ketika tangan yang bergerak dan terangkat itu lekas ditarik pula, berbareng kakinya bergerak secepat kilat dia meluputkan diri dari tepukan lawan, ternyata kakek ini tidak tinggal diam. Mendapat angin dia malahan mendesak lebih lanjut, tangan yang menepuk ke depan tetap menjulur lurus bergerak mengikuti gerak gerik siang keanbu, sementara telapak tangan yang lain ikut menepuk pula secara bergantian. Kali ini bukan saja serangannya aneh, jurus serangannya juga amat mengejutkan. Apapun siang keanbu tidak pernah menyangka bahwa kakek ketua ini bisa merubah permainan secepat dan selihai ini, yang diincarpun sasaran yang mematikan, saking kaget dan meraung besar, sebat sekali dia memiringkan tubuh sambil menyingkir ke samping. Untung masih sempat meluputkan diri dari serangan kedua tangan seng kakek. Agaknya amarah siang keanbu terbakar, kini dia tidak hiraukan akibatnya pula, tangan kanan segera bergerak dengan Tianhingkai Tai, langit terbentang membuka bukit, telapak tangannya menampar ke muka si kakek. Serangan balasannya ternyata tak kalah lihai tenaganya malah kuat dan besar. Sudah jelas kakek ketua ini bakal pecah batok kepalanya oleh pukulan telapak tangan siang keanbu. Tapi, tampak kakek ketua itu, seperti terlalu besar menggunakan tenaganya sehingga serangannya tak mampu ditarik balik langkahnya, tersuruk maju sehingga dia jatuh terjerembat, secata kebetulan dia selamat dari tepukan telapak tangan siang keanbu. Pelan-pelan kakek itu merangkak duduk lalu berbangku sambil menghela nafas, katanya menjura kepada siang keanbu, siau hiap memang lihai kungfunya, aku orang tua amat kagum, lalu dia menunduk dan menggumam sendiri. Maklum sudah tua, tak berguna lagi, geli campur jengkel juga siang keanbu dibuatnya mendengar gumam orang. Biao Hu Susheng tidak datang telah membuatnya keki dan tidak redam panas penasarannya, namun dia tidak ingin ribut-ribut, sekali berkelebat dia melesat pergi dengan gerak tubuh laksana mengejar angin. Orang-orang yang ingin melihat keramaian itu pun, segera hengkang dari tempat itu. Tinggal kakek tua itu saja yang masih geleng-geleng sambil menghela nafas, lalu berdiri terlongong. Angin tetap berhembus, daun-daun bambu melambai, dahannya yang bergesek masih mengeluarkan suara kerikan yang mengerikan. Mendadak kakek tua itu melompat berdiri, lalu mencokot kedok yang menutupi mukanya, demikian pula rambut palsu di atas kepalanya. Maka kakek tua yang semula ubanan kini berubah menjadi laki-laki gagah, tampan berusia empat puluhan, dia bukan lain adalah Biaunghu Suseng jago silat nomor satu yang diakui dunia persilatan. Sejenak Biaunghu Suseng geleng-geleng kepala lalu mengerutkan kening, sekejap mengawasi telapak tangan sendiri, akhirnya dia menjejak tanah, tubuhnya seringan asap melenting ke pucuk pohon bambu, dengan sekali pantulan tubuhnya kembali melesat tujuh tombak jauhnya. Itulah ginkang kebanggaan Biaunghu Suseng yang sudah terkenal di kalangan persilatan, namanya Yanteng Hwa Siang In, asap. Bergolak di atas mega. Hanya beberapa kali lompatan, lekas sekali bayangannya telah lenyap dari pandangan mata. Setelah meninggalkan Koh Tiok Boh langsung Siang Kean Bu kembali ke pakhia dengan kecepatan ginkangnya, karena Biaunghu Suseng hatinya amat kecewa dan hambar, heran tapi juga benci serta gegetun lagi, segala perasaan campur aduk dalam hatinya. Layap-layap dia merasa aneh akan tingkah laku kakek tua yang ingin menjajal ke pandayannya tadi, namun hatinya sedang kacau maka dia tidak pikirkan kejadian tadi. Lekas sekali dia sudah memasuki pintu barat kota pakhia, langsung kembali ke hotelnya. Pelan-pelan dia mendorong daun jendela terus melompat masuk. Dia tarik napas dalam-dalam lalu menggeliat, badannya amat capek dan lesu, tanpa buka pakaian dia sudah siap merebahkan diri ke atas ranjang. Mendadak dia menjerit kaget, mukanya berubah pucat seketika, matanya pun terbeliak cahaya rembulan menyorot masuk dari jendela yang masih terbuka, dengan jelas dia melihat di atas meja di kamarnya menggelepat tiga buah kancing putih yang menimbi sesuil kertas putih pula bahna kejutnya siang ke anbu membatin. Bukankah itu kancing bajuku lalu dia menunduk memeriksa bajunya, dia kehilangan tiga buah kancing. Bahna gusar dia renggut ketiga buah kancing dan lampiran kertas itu serta memedernya, tinta tulisan dalam kertas ini masih belum kering seluruhnya, di mana dia membaca, ditujukan kepada siang keansiau hiap yang terhormat. Bukan soal memudah untuk memperoleh gelar pendekar, untuk menghancurkan nama baik justru segampang membalik telapak tangan, segala sesuatunya harap dipikirkan lebih matang sebelum bertindak, janganlah bekerja mengikuti adat atau diburu naf suma lulu. Salam dari Biao Ho Suseng, lulu hati siang ke anbu dengan lesu dia menunduk kepala, meski gusar dan malu, tapi dah menyadari kehilafan dan kebodohan sendiri, hatinya jadi maklum, dengan bekal kufunya sekarang. Ternyata diabukan tandingan Biao Ho Suseng yang menyamar kakek tua dan berhasil mencopot tiga buah kancing bajunya tanpa dia sendiri menyadari. Demikian pula Ginkang sendiri yang rasanya sudah tinggi juga bukan apa-apa dibanding Ginkang Biao Ho Suseng, buktinya orang bisa tiba lebih dulu sempat tulis surat segala. Maka sadarlah siang ke anbu bahwa kaum pendekar di kalangan Kang Ho yang berkepandaian tinggi memang tidak terhitung banyaknya dengan kemampuannya sekarang, dibanding dengan Ginkang Biao Ho Suseng, ternyata masih jauh sekali, mau tidak mau peristiwa ini telah menjadikan siang ke anbu patah semangat. Syukurlah pikirannya masih sehat, setelah reda hawa amarahnya, dia maklum dan menyelami usaha baik Gio Ho Suseng untuk menginsyafkan dirinya, maka tak terlukiskan betapa haru dan terima kasihnya terhadap budi luhur dan jiwa besar Gio Ho Suseng yang telah mempertahankan karir dan nama baiknya, sejak itu meski tidak pernah ketemu lagi, tapi dalam sarubarinya amat mengagumi dan menaruh hormat setinggi-tingginya terhadap Biao Ho Suseng. Sejak peristiwa itu untuk beberapa lamanya dia melanglang buana mencari jejak Biao Ho Suseng, bukan ingin menantang dua lagi, tapi untuk mengikat persahabatan, mohon petunjuk dan menyatakan terima kasihnya akan budi kebaikannya. Tapi telah puluhan tahun sampai sekarang, tidak pernah dia bertemu lagi dengan Biao Ho Suseng, namun bahwa Biao Ho Suseng telah mempertahankan reputasinya di kalangan Kangong, selama hidup tak akan terlupakan olehnya. Kini dari badan pemuda yang ditolongnya ini dia mendapatkan senjata khusus yang dahulu dia sering dengar adalah gaman Biao Ho Suseng yang tunggal, maka tahulah dia bahwa pemuda yang sudah sekarat dan harus ditolongnya ini pasti punya hubungan erat dengan Biao Ho Suseng yang dipujanya dulu. Sudah tentu bukan kepalan senangnya hati siang kean bu, tak nyana setelah Pak Kiong Ye Auliong ditolongnya hingga Sulman. Setelah tanya jawab berlangsung, baru dia tahu bahwa Biao Ho Suseng yang dipujanya itu ternyata sudah meninggal dunia, betapa hatinya takkan rawan dan pilu. Namun secara tak langsung dia sudah menolong murid Biao Ho Suseng, berarti suatu imbalan juga bagi kebaikan Biao Ho Suseng dulu kepadanya, maka dia berkeputusan untuk berusaha semaksimal mungkin menolong pemuda yang sudah kronis keadaannya itu sebagai imbalan budi kebaikan Biao Ho Suseng atas pemuda yang satu ini. Setelah menghela nafas, dia berkata, tanpa terasa 30 tahun telah berselang, sungguh tak nyana bahwa beliau telah meninggal, Hiantik, keponakan, bolehlah kau merawat luka-lukamu di sini dengan tenang. Anggaplah tempat ini seperti rumahmu sendiri, entah bagaimana Hiantik bisa mengalami nasib seburuk ini, tanpa terasa Pak Kiong Ye Auliong menarik nafas panjang, maka dia tuturkan seluruh pengalamannya kepada cuan penolongnya ini. Tiba-tiba Siang Kuan Cheng melangkah masuk sambil membawa semangkok obat yang masih panas mengepulkan asap putih, sekilas dia pandang Pak Kiong Ye Auliong, lalu berkata lirih kepada Siang Kuan Bu, Ayah, obatnya sudah kumasak, maka sejak hari itu Pak Kiong Ye Auliong menetap di rumah Tabib Sakti atau Siang Kuan Bu, meski hati merasa rikuh, tapi apa boleh buat, karena kondisi badannya memang teramat lemah dan dia perlu perawatan yang teliti. Berkat pengobatan Siang Kuan Bu yang telatan dan cermat, meski keadaan Pak Kiong Ye Auliong teramat parah, sebulan kemudian kesehatannya sudah memperoleh banyak kemajuan malam telah larut, bunga salju tampak bertaburan di angkasa. Rebah di atas ranjang, entah mengapa Pak Kiong Ye Auliong tidak bisa pulas, hatinya risau, dia menghela nafas panjang. Dendam kesumat, budi pertolongan, entah kapan baru dia bisa membalasnya, walau kesehatannya sudah sembuh, tapi dia masih merasakan kondisi badannya masih teramat lemah, lebih prihatin lagi karena kungfunya sudah setian lama terbengkalai. Tiba-tiba sebuah pikiran menggelitik sanuberinya, pelan-pelan dia menyingkap selimut dan mengenakan baju lalu beranjak perlahan-lahan keluar rumah. Di luar kamarnya adalah sebuah pekarangan kecil dalam lingkungan rumah besar, air dalam empang sudah mebeku dan dilapisi salju, beberapa pucuk pohon sakurat tampak mekar dan mengeluarkan bau harum semerbak. Salju masih terus melayang-layang di angkasa, hawa sedingin ini, semua orang tentu sudah tertidur lelap, suasana hening lelap. Tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong menggigil kedinginan, hembusan angin lalu membawa harum bunga ternyata tidak kuat lagi ditahannya, tapi tanpa hiraukan keadaan sendiri dia melangkah ke tengah pekarangan. Di tengah taburan kembang salju, pelan-pelan Pak Kiong Ye Auliong mengerahkan hawa muminya, lalu dia mulai menggerakkan tubuhnya pelan-pelan, kungfunnya memang sudah lama terbengkalai, maka dia merasa perlu untuk mulai latihan lagi, tapi baru dua-tiga jurus, napasnya sudah mulai memburu, terasa betapa berat dia menggunakan tenaga, tetapi dengan tersenyum dia tetap latihan seorang diri. Entah kenapa perasaan lama-kelamaan menjadi longgar, hatinya riang dan gembira. Beluk tiba-tiba Pak Kiong Ye Auliong tersungkur jatuh di tanah bersalju. Dalam waktu sekejap itulah, sesosok bayangan tampak berkelebat memburu ke samping Pak Kiong Ye Auliong terus memapahnya bangun. Seketika hidung Pak Kiong Ye Auliong dirangsang oleh bau yang menyegarkannya, jelas bukan harumnya kembang sakura, tapi bau wangi yang tidak bisa dia bayangkan, karena bau wangi itu seolah-olah membuatnya mabuk dan menimbulkan rasa romantis. Pak Kiong Ye Auliong menarik napas serta mengaturnya pelan-pelan, lalu dia angkat kepalanya dan seketika dia berdiri. Melenggong orang yang memapahnya bangun ternyata memiliki seraut wajah nan molek terutama sepasang bola matanya yang bening, seperti macu yang bisa berbicara saja, bola mata yang sudah terukir dalam sanubarinya dan tak akan terlupakan selama hidup, dia bukan lain adalah gadis cantik yang pernah dilihatnya malah melabraknya dengan sengit waktu di Chenghunkok saat Pak Kiong Ye Auliong menyamar Toh Bing Sikmong, yaitu Tio Suat In, gadis berbakti yang ingin menuntut balas kematian ayahnya. Sesaat Pak Kiong Ye Auliong menatapnya lekat-lekat, beberapa kali mulutnya terbuka, tapi hanya kuasa mengucapkan separah kata. Kau, dia menganggu perlahan, ujung bibirnya yang mungil mengulung senyum manis, senyum yang menggiurkan pada detik itulah tanpa terasa empat tangan saling genggam, meski gemetar tapi makin kencang dan erat. Dua sejol yang mengalami nasib sama, penderitaan yang sama pula, sehingga berpadulah perasaan yang sukar dilukiskan itu serta menarik rasa simpati satu dengan yang lain dan kini nasib mempertemukan mereka pula di tengah malam hujan salju ini, segala sesuatunya seperti sudah diatur, betapa murni dan tulus, serta agung tali asmara telah memadu hati mereka, sama-sama meresap dalam lubuk hati mereka yang paling dalam. Entah bahagia atau malapetaka bakal menimpa mereka dalam menghadapi hari-hari yang bakal menjelang ini. Nasib tidak mungkin dijangkau oleh manusia dan tidak bisa diramaikan sebelumnya, siapapun tak akan peduli juga tidak mau memikirkannya di dalam suasana yang semesta ini, karena semua itu hanya akan memeras keringat dan merisaukan hati belaka. Lekas sekali musim dingin telah berlalu, musim seminan indah permait dan sejuk telah tiba. Pagi itu Seng Surya memancarkan cahaya dan cemerlang menerangi jagad raya, suasana hangat menjelar dalam sanubari setiap insan kehidupan di dunia ini. Dua bayangan orang tampak bergerak di pegunungan Ailasan di wilayah Inlem, mereka meluncur dari dalam hutan menuju ke arah timur. Seorang pemuda berusia 21, walau badannya kelihatan agak kurus, tapi tampangnya kelihatan gagah dan ganteng. Temannya adalah seorang gadis belia berusia 17-an, punggung mereka menggendong pedang, sehingga tampak betapa perkasa dan gagah mereka. Mereka bukan lain adalah Pak Kiong Ye Auliong dan Tio Suat Ih. Wajah mereka kelihatan kotor berderbu, pakaian lusuh, kelihatan amat lelah secelah melakukan perjalanan jauh. Kira-kira dua bulan yang lalu, meski kesehatan Pak Kiong Ye Auliong belum sembuh seluruhnya, tapi tekat menuntut balas membakar hatinya, meski siang keanbu suami istri menahan serta memujuknya, tapi tekat Pak Kiong Ye Auliong sudah teguh, maka mereka mohon diri dan berpisah dengan cuan penolong mereka, tanpa menghiraukan perjalanan jauh meluruk ke Biau Pi yang hendak mencari jejak Toh Bing Sikmu untuk menuntut balas kepada musuh besar mereka bersama. Kini mereka sudah berada di Ailosan daerah suku Biau, tidak jarang mereka mencari tahu kepada penduduk setempat, sayang karena bahasa yang tidak sama sehingga sukar mereka berkomunikasi dengan orang-orang yang ditanyai. Belasan hari sudah lalu, kelompok demi kelompok, gua demi gua sudah mereka jelajahi, tapi sukar mereka menemukan jejak Toh Bing Sikmu sulit pula mendapat keterangan dari mulut orang-orang Biau. Kini mereka sudah tiba di perbatasan yang membatasi kehidupan suku-suku Biau yang masih liar dengan suku Biau yang sudah mengenal hidup baru bermasyarakat dengan dunia luar, di daerah suku Biau yang Trisolir ini, hakikatnya Pak Kiong Ye Auliong dan Tio Suat In Asing sama sekali, mereka hanya tahu menjelajah dan menjelajah dari utara ke selatan, dari barat kembali ke timur, mencari dan mencari terus tidak kenal lelah, tak pernah mereka berputus asa, walau sejauh ini mereka belum memperoleh berita apa pua atau menemukan jejak musuhnya. Kewakinan teguh menghayati mereka, kalau ucapan nih Ping Ji dapat dipercaya, mereka percaya pasti suatu hari mereka dapat menemui musuh besar mereka Toh Bing Sikmu. Setelah menarik napas panjang, mereka duduk istirahat di bawah dinding batu yang berada di pinggir hutan. Pak Kiong Ye Auliong menurunkan buntalan rangsum, tanpa bicara bersama Tio Suat In mereka makan sekenyang duanya lalu membuka kantong air serta meneguk air dengan nikmatnya, namun mereka hanya terbatas minum tiga teguk, kantong air mereka pun telah kosong. Saking lelahnya mereka jadi malas bergerak perut sudah kenyang, rasa dahaga juga teratasi, biarlah sebentar lagi baru mencari sumber air. Maka mereka merebahkan diri di bawah dinding yang sedikit lekuk ke dalam, istirahat dengan santai. Tio Suat In tidur miring di samping Pak Kiong Ye Auliong, dengan senyum manis dia mengawasi Pak Kiong Ye Auliong, pelan-pelan dia memejamkan bola matanya yang bundar besar. Angin sepoi-sepoi terasa sembilir dan sejuk rasanya nyaman dan menyegarkan. Pak Kiong Ye Auliong rebah celentang, kedua telapak tangannya menjadi bantal, matanya lurus ke angkasa mengawasi gumpalan mega di langit. Tapi tak ada hasratnya mengikuti perubahan cuaca, perubahan gumpalan mega yang tidak menentu itu. Otaknya kini sedang berpikir tentang tugas dan beban yang dipikulnya belum tercapai terasa betapa berat dan sukar tugas yang dipikulnya, maklum Toh Bing Sikmo atau Tokni Kau Hunni Ping Ji adalah musuh besar yang sukar dihadapi. Tapi, tiba-tiba alisnya bertaut, sorot matanya pun memancarkan sinar khawatir dan rawan bila angin musim semi yang membawa harumnya kembang menghembus lalu membuat badannya yang sudah letih ini seperti luluh dan lunglai saja, maka tanpa disadarinya wajahnya telah mengulung senyum. Terbayang betapi idah masa depan bersama Tio Swatin yang kini berada di sampingnya, akan dicari suatu tempat yang bagus membelakangi gunung di pinggir sungai hidup tentram dan bahagia, lepas dan keramaian dunia, hidup rukun sampai tua ah, betapa bahagia, begitu asyik, manis dan mesra. Waktu dia menoleh mengawasi Tio Swatin, pelan-pelan dia genggam jari-jari Tio Swatin, lalu memejamkan mata. Perjalanan beberapa hari ini memang memakan tenaga dan menguras seluruh kekuatan mereka, istirahat di tempat sejuk dengan pemandangan seindah dan permai ini, tanpa merasa mereka tidur berpelukan dengan nyenyak. Entah berapa lama mereka tertetap tiba-tiba suara aneh melengking tajam menggugah Pak Kiong Ye Auliong dari mimpinya. Secara retek Pak Kiong Ye Auliong berjingkrak duduk, dilihatnya Tio Swatin mendekat mulut dengan gaya setengah tidur menatap ke sela-sela dinding gunung dua tombak di sebelah kanan, seekor binatang aneh tengah melata keluar ke arah mereka. Ternyata hari sudah menjelang senja, Seng Surya masih memancarkan cahayanya yang terakhir sebelum kembali ke peraduannya. Tampak binatang aneh itu panjang empat kaki, bentuk mirip katak tapi berkaki enam, seluruh badannya dihiasi bintik-bintik hijau yang benjol-benjol, kepalanya persegi, bola matanya sebesar tinju, memancarkan cahaya merah, ekornya pendek cuma setengah kaki tampak bergerak pergi datang, dengan tatapan tajam katak puru itu tengah mengincar mereka. Semakin dekat moncongnya yang besar berwarna merah darah terbuka lebar, mengeluarkan suara aneh yang membisingkan, lidahnya yang merah panjang menjulur keluar masuk menyemburkan uap putih, bau amis yang memualkan merangsang hidung. Tidak sedikit binatang aneh beracun yang pernah mereka saksikan, tapi bentuk aneh dari binatang yang satu ini sungguh teramat ganjil, tanpa merasa mereka merinding dan berdiri bulu kutuknya. Pak Yong Yeo Leong tahu bahwa binatang aneh ini pasti beracun jahat. Ternyata binatang aneh dengan kepala persegi empat bermata tunggal di tengah dengan benjolan hijau yang bertaburan di tubuhnya ini bernama Hwe Eto Tantoh, katak puru beracun api, binatang beracun yang jarang ada dan sukar terlihat, racunnya teramat jahat sekali. Seribu tahun baru Hwe Eto Tantoh bersetubuh sekali dan menelorkan sekitar lima puluhan telur, habis bersetubuh katak puru yang jantan pasti mati saking kenikmatan dan kehabisan tenaga, sementara yang betina pasti melalap habis bangkai seng jantan, lalu mencari suatu tempat yang lembab mengeram dua tahun, setelah telurnya menetas maka katak puru betina ini pun matilah. Yang jelas katak puru ini hanya bisa hidup seribu tahun, mungkin yang jantan bisa hidup lebih lama lagi, tapi itu pun ditentukan keadaan dan lingkungannya. Begitu telur keluar dari rahim induknya terkena angin maka telur itu pun menetas panjang setengah kaki, namun lima puluhan katak puru yang baru menetas itu pasti akan saling bunuh dan caplok hingga tinggal seekor saja yang masih hidup, seratus tahun baru katak puru bertambal besar satu kaki panjangnya, dari benjol-benjol daging kasar di seluruh tubuhnya itulah racun jahatnya menguap keluar, binatang atau manusia bila terkena racunnya, dalam jangka sehari kalau tidak terobati, jiwa pasti melayang. Bila katak puru sudah berusia delapan ratus tahun lebih sukar dihadapi, semburan hawa putih dari mulutnya membawa kadar racun yang jahat, dalam jarak satu tombak dapat melukai orang, hawa panas yang keluar dari badannya, menyebabkan enam tombak di sekitar badannya mendekam, ketumbuhan tiada yang bisa hidup subur, semuanya mati kekeringan. Racun katak puru juga dinamakan racun api, manusia atau binatang yang terkena racun api, badannya akan terbakar dan akhirnya mati kering, begitu ganasnya racun itu bekerja dalam jangka sehari, seng korban pasti mati dengan badan menjadi abu, tulang belulang pun tidak ketinggalan lagi. Bila usianya sudah mencapai seribu tahun katak puru betina didesak oleh kebutuhan lahiriahnya, secara alamiah badannya akan mengeluarkan bau yang aneh, bila tertiup angin kadar baunya bisa mencapai ratusan li jauhnya. Begitu mencium bau aneh ini, katak puru jantan akan segera meluruk datang meski menghadapi rintangan apapun. Kalau sekaligus datang dua atau tiga ekor, ketiganya akan bertarung sampai mati, dan pemenangnya akan memiliki si betina. Bila dalam jangka setahun tidak berhasil mengundang katak puru jantan, maka bau aneh itu masih terus keluar hingga habis sendiri, itu berarti berakhir pula hidup katak puru betina. Karena seringnya terjadi perebutan dan bunuh-membunuh, dituntut oleh keperluan lahiriah pula, maka katak puru ini memang sudah jarang ada dan sukar ditemukan, boleh dikata termasuk binatang aneh yang sudah hampir punah di dunia ini. Secara tidak terduga, hari ini Pak Kiong Ye Auliong dan Tio Suat Ing memergoki binatang aneh yang ganas di hutan liar yang tidak pernah diinjak Maosya ini, mungkin memang sudah ditakdirkan mereka harus menghadapi petaka ini. Katak puru itu masih terus mengeluarkan suara aneh, asap putih masih terus menyembur dari mulutnya, lidah merah sepanjang satu kaki terus mulur masuk bola matanya yang bundar tepat di tengah kepalanya yang persegi melotot semakin besar. Sesaat Pak Kiong Ye Auliong dan Tio Suat Ing sama-sama kaget dan melenggong oleh binatang aneh yang tiba-tiba muncul ini. Saking kaget dan takutnya, serta mertat Tio Suat Ing menegakkan badan seraya melolos pedang di tangan. Tapi pada detik yang sama, katak puru masih delapan kaki di depan mereka tiba-tiba menggerakkan kepalanya yang persegi, di mana keenam kakinya memancal, secepat kilat tubuhnya sudah melesat lurus menerjang ke arah Tio Suat Ing yang sudah melolos pedang. Bukan kepalang kaget Tio Suat Ing lekas dia berkelit sambil miring ke samping, pedang pusaka di tangannya secara reftek menabas dengan sembilan bagian tenaganya ke arah perut katak puru yang menerjang tiba. Dalam waktu yang sama, tampak sinar remas gemerdeb dalam waktu singkat itu Pak Kiong Ye Auliong juga sudah mengeluarkan tombak lemasnya, dengan jurus lecu kian kian toh menusuk ketenggorokan katak puru, bukan saja serangannya sangat cepat, aneh, tenaga yang dikerahkan juga cukup besar. Terima kasih telah menonton!